Hai perasaan terpendam rahasia luka lama kita lewat sini aja Oke sekarang kita mau jalan beritahu nama-nama nama maknya izah izah dari fakultas-fakultas dari Agro Tropical Learning Center Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada kalau kemana nih mbak kita mau keliling Fakultas Pertanian dulu kalian itu tadi gedung paling baru di Fakultas Pertanian ada gedung lama ini ini lama ini paling baru tahun 2020 atau 2021 gitu jadi di UGM itu ada program learning center jadi ada seperti kurang lebih 6 atau 8 learning center dalam satu universitas nah tersebarnya itu ada di Fakultas Pertanian ada di teknik ada di peternakan kemudian ada juga di farmasi Nah tujuannya tuh untuk meningkatkan penelitian dosen mahasiswa S2 S3 publikasi menjadi learning center tergantung bidangnya jadi kalau ini pertanyaan jadi kayak percaya misalkannya biologi bisa disini Oh terus untuk teknik-teknik disatukan boleh ke sini ya dan untuk sifitas UGM maupun luar UGM juga bisa untuk akses gitu jadi alatnya ada macam-macam analisis gitu mahal-mahal Iya nah kalau ini gedung untuk administrasi kalau di sana apa ya kayak akademi ya ya lain-lain sama saja Oh ya Mbak Tika batikah Oke sebentar sebentar ya lama tak apa Oh lama tak apa tuh jadi ini ini adalah bangun yang lama yang telah ditukar menjadi ya udah ini adalah intro mau jadi turget ayo itu kawan baru nah ini turget kita yang lain ya oke Pak tulang nggak ada bintang-bintangnya langit biru berbintang pagi terus ini di lantai atas sini ini ada tapi lewat situ sih kebun anggur dari sini lihat tadi ada kebun anggur Oh urban kebunfam bisa lihat dari sini lengkeng lengkeng berbuah enggak berbuah iya jadi diatur tiap ulang tahun fakultas nanti dia udah berbuah nah itu diatas oh iya sepertinya udah panen kemarin belan apa sih itu anggur dibuat apa di jus ataupun Christmas Minda makan aja itu artinya apa apa di jus ataupun di Christmas Raising Christmas dipanggil apa anggur kering dikeringkan dikeringkan nama itu Christmas terus kali ini tadi gedung A1 untuk administrasi dan lain-lain mungkin kalau gedung A2 ini departemen tanah yang ini tanah jadi tanah masuk ke pertanian terus budidaya pertanian sama HPT kepanjangnya apa ya Mbak di hama jadi luta sama dan departemen Hama ada di sini juga Hama Oh lang protesion disini terus krinosnya di sana semua di bagian sana hamanya lepas enggak terus ini cafe ini juga baru-baru beberapa tahun itu itu baik apa iya jadi biar mahasiswanya lebih sering disini gitu terus ini ada perpustakaan jadi ini kampus lama tapi diberi wajah baru begitu ataupun dibarukan bangunan lama Hai kesini kantin kita kalau makan di sini Oh oke ini apanya musyola yang musyola samunya perpustakaan nah yang ini atasnya Departemen sosial ekonomi pertanian Oh oke ini kau soalnya untuk siswa semuanya ya ya aduh-aduh ada si goreng ada pecelan ada mau mie Jawa ada terus ini kayak hal audit audit ya hal-hal hal acara wisuda bisa di sini ada kunjungan tadi yang siswa-siswa sekolah oh iya ya di sini juga nanti bisa muat bisa tapi enggak nyampe seribu 500 terus kalau ini Departemen perikanan aku akwakultur jadi perikanan masuk ke dalam fakultas pertanian terus sebesar ini satu departemen ada apa paus ada ikan laut lele terus disana dibawah tuh ada kolam mau lihat nggak kok kolam mana tunjuk-tunjuk kolam disana jangan ditanya tunjukkan Oke tunjukkan semuanya show to the world apa Oh iya tadi ya luat sini Oh ini bener-bener kalau ini kita nyebutnya rumah kawat rumah kawat itu seperti apa tuh buat nanam-nanam gitu juga sih Oh rumah kawat berpagar oke 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 tanemannya biasanya tanaman pelatihan dosen dan mahasiswa seperti bunga apa mbak itu mbak bunga bunga krisan krisan ya oke tulisannya hortik 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 kutur ya kalau mau masuk boleh Ayo kita masuk kalau kemarin kata yang jaga di sini jadi tanaman yang bunga kuning ini pelitiannya nah itu adalah biar si daunnya ini tidak tidak ada baunya tidak berbau enggak mau bau daun aja jadi dia tuh senyata mani ada ada bau khas gitu daunnya kenapa enggak bau berbau enggak tahu jadi penelitiannya membuat daun yang biar tidak bau ini masih ular aja apa ular aja di mulai syarat penggulau raja yang berbau ini tapi bunganya warna pepel nunggu enggak kuning seperti ini enggak ada baunya kan enggak tapi bentuknya sama daunnya seperti ini tuh terus amat itu disana juga berbeda jadi dia penelitian bukan bunga krisan batika apa ini zinia ini jadikan yang asli bunganya kayak gini ya tapi dia penelitiannya dibuat biar bertumpuk oh oke oke tapi dibuat biar ini apa mutasi so ini aslinya kemudian di rawat supaya jadi begini nilainya enggak bertumpuk bertumpuk lebih bertumpuk lebih bertumpuk lebih ini cantik ini cantik ya kan pelik-pelik orang kan ininya cuma dikit ya jumlah ininya petersnya bukan petersnya rave florets ya buatan ini oh iya bertingkat tingkat yang banyak nih oke 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 lanjut lanjut terus terus sana nah sisanya pendiam ya emm bisu terus ada kuncinya apa ada kuncinya apa dikajakan kakinya itu itu makannya ini ada apa ada ikan biasanya dikasih ikan oh kalau ada parit-parit dikasih ikan terus ini kolam kalau kampus di sana kayak apa kayak gini juga enggak kayak sedih kayak sedih enggak buat apa-apa rumah hantu enggak pisah tapi malas ini buah Mara kisah-kisah itu dibuat makan atau minum makan bisa minum boleh makan juga belum pernah ya enggak selalu jumpa itu jus udah jadi minumannya tapi dia kayak ini karena pergi di piat hari itu mereka beri jusnya Oh iya iya jadi dia sejenis kayak delima jadi bulat-bulat ikan nila nila ada nila ada lele seharusnya ada lele juga dipanggil tilapia merah oh kok boleh bersantai-santai di tengah ini jadi ini ada cafe rumah makan jadi rumah makannya itu penuhnya serba ikan harusnya sate ikan kayak gitu ya apalagi ikan ada kropok ikan belum ada belum ada hahaha kerombok Hai nek sebelah itu fakultas kedokteran hewan Oh veterinary veterinary nah ya masuknya nantilah jembatan ini jadi ada jembatan penghubung fakultas kedokteran hewan dengan pertanyaan sambung 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 nah kalau di kita nyebutnya jembatan perawan kenapa pertanian kedokteran hewan Oh kalau aku akan memanggilnya jambatan cepat jambatan cepat sampai jambatan kuliah sudah lambat jadi ini milik warung ini milik fakultas pertanian tapi ada warungnya ada yang ngelola iya kerjasama itu masaknya disana itu chef-nya chefnya itu dulu mantan chef di malam itu namanya lupa-lupa jadi jadi di spesialty nya itu apa si food si food tapi ini bukan sih ini ponk-ponkut musuh laka manapain coba ya enggak sini lagi sini lagi makan apa sih kasih saya enggak boleh maka ikan ada ayam makan hati saja aduh sakit sekarang ke mana mbak kehutanan ya oke kalau ini tadi ke dokteran hewan iya nah sebelahnya lagi peternakan Oh jadi bertanggal sesama mereka ya ya saya mereka di Malaysia pun begitu juga disebelahkan karena berkongsi rumahnya ya benar ini kolamnya baru ini itu yang kerja ya yang bikin kolam Hai halo pas ada acara ulang tahun Departemen atau fakultasnya kita ada lomba mancing mani lomba mancing kita pernah mancing kita ikan juga Oh jadi ini sungai nanti ditutup Oh dikasihkan dimancing diberi umpan apa cacing cacing jangkrik usus usus apa ayam oh boleh dalam ni ada you know all good you see that I went to mesti ada some kind of canal bridge macam ni dan the canal all so maksudnya gue dah tahu aku nak cakap apa takpelah haa inilah bunga passion fruit markissa haa ini bunganya adalah dipanggil passion flower tau kenapa don't know kerana melambangkan passion missionary christian oh tiga itu trinity lima itu menunjukkan apostle yang berpaling tada kemudian keliling-keliling itu koronanya itu menunjukkan bergerak ke seluruh dunia menyebarkan ajaran jadi struktur itu struktur penting di dalam kristen itu ada di bunga ini simboliknya karena itu dibagi passion flower see info ini dibawakan kepada anda oleh saya baru tahu kalau ini apa ya kopi 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 ini jika dipicit-picit itu keluar berinya warna ya bukan oh ini keradang yang daun salam itu ya mbak bukan kopi iya kan yang bisa dimakan buahnya itu harus bisa dimakan enggak dapet ditanam jangan salah bukan oh kok gak bau ya iya bener ini yang bisa dimakan yang kita makan disitu beda beda kemanting kayak manting i don't know can you please take picture ambil a few picture sebab buah dia macam turun bawah patutnya diletakkan label apa gitu ya pohonnya apa mau coba tak coba apa dimakan kelihatan seperti kopi tapi besar banget pohonnya tau dari mana kalau di kehutanan ada itu taman-taman gitu ya tadi semangat diberitahu ada orang isi-bising ini ini tapak unca tanamannya ya pohonnya tapi bunganya enggak ada bunganya warna merah iya bener departemen perikanan disini ada library perpustakaan ada di deket udah ke ini belum gue dahas sabah belum ya ke lapangannya lapangannya lapangan yang besar belum belum deket situ nanti kita lewat oke oke library nah kehutanan ini juga ada learning center baru juga yang itu ya mbak Tika ya learning center nya kehutanan tinggi semuanya lantai 6 jadi kalau di UGM itu udah beberapa tahun programnya itu minimal 3 lantai sekarang lebih ke vertikal gak boleh yang horizontal lagi 10 tahun 100 lantai nah kalau disini di Jogja tidak boleh sampai menutupi Gunung Merapi oh jadi Gunung Merapi harus terlihat itu aturan dari aturan istimewaan Yogyakarta aturan siapa Tuhan gubernur jika dia lupa enggak apa-apa jadi Merapi itu bisa dilihat dari sini bisa kalau misalnya ini enggak mendung tetap kelihatan nah ini apa itu cafe lagi cafe-nya kehutanan oh jadi setiap fakultas itu ada cafe-nya sendiri belum tentu belum tentu cafe jadi yang enggak ada itu miskin dia tidak membuat kerjasama gitu mungkin dengan biasanya dengan bank seperti itu jadi ini ada kerjasama kayak di pertanyaan itu kerjasamanya sama diri mendiri kalau ini kami kurang tahu ini kerjasama dengan Indomaret dia ada beanbag lagi kat luar dia pohonnya di dalam gitu boleh ke situ boleh benda-benda seperti itu cafe hutan cafe hutan wah tengok pokok ni ya mari ambil satu wifi 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 jom 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 topinya sangat alright nampak 3 2 1 go go ok pohon dah tua pohon apa ini apa ya mbak bukan orang utang ini pernah berbunga kalau berbunga kuning saya tahu apa enggak 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 kayak gini nih yang pendeknya pendek siapa pendek ini pendek ini apa coba ini apa namanya siri gading kita nama latinnya saja potos 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 nama-nama botaninya saja potos siri gading siri gading kalau siri makan karena bentuknya kayak siri ya tapi bukan family-nya siri kok belajar manajer nanti iya ngechat pak Amin ya nah ciri dari fakultas kehutanan ini dia ada pohon-pohon yang besar kayak gini besar yang apa sih ya pohon-pohon yang di hutan gitu kalau di fakultas lain enggak ada ini seperti ditanam bukan aslinya disini karena di UPM itu memang yang aslinya masih ada jadi sejak sudah hampir 100 tahun ada disitu jadi fakulti hutannya dibangunkan disitu juga supaya orang hutannya enggak perlu lari ada teman di fakulti sini ada dosen tapi baru kuliah S3 baru kuliah di Jerman di Jerman jauhnya pohonnya di Indon pohonnya di Indon belajarnya di Jerman bagaimana ini fakultas auditorium yang di redup 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 iya fakultas paling dingin sebenarnya pencang kalau ini fakultas teknologi pertanian tapi itu bukan di bawah fakultas tadi ada fakultas sendiri sendiri oh jadi pengolahan hasil pertaniannya di Malaysia itu ini diletakkan sebagai jabatan berbeda saja bukan fakultas sendiri departemen department jabatan teknologi pertanian ini sudah jadi fakultas ini maksudnya gajaman lebih memberi perhatian kepada pertanian iya bener ini engineering fakultas pertanian teknologi pertanian jadi ada kuliah di sini juga belajar ada gak mbak anak pertanian yang yang kuliah di sini enggak ya enggak ada jadi bener-bener sudah dipisah jadi jika mau belajar teknologi dan pertanian itu di fakultasnya tadi juga enggak perlu ke sini oh yang mahasiswa pertanian dia mungkin hanya dapat dasar-dasarnya aja di semester 1 oh saya rasanya mau lebih tahu ke youtube iya atau ikut program kalau di Indonesia ada mbkm program apa namanya merdeka belajar merdeka belajar oke self-learning enggak jadi kita bisa ambil 2-3 semester di projek yang lain mau di satu universitas atau beri dalam itu psikologi oh campur-campur psikologi karena sudah stres belajar 3 semester waduh kok aku sudah tertekan mari belajar psikologi untuk mengubah tidiri itu boleh boleh nah itu yang rektoratnya oh di sini gedung pusatnya iya kalau di Malaysia melompok juga gitu fakultas-fakultasnya apa beda-beda jauh-jauh fakulti hutan pertanian itu di di bahagiannya sendiri kerana terus bersambung dengan lahan yang sebesar alam jadi enggak bersama-sama yang ini sepertinya di sana fakulti pertanian itu di sebelah piat bukan ini kita panggil sana main campus jadi tidak perlu terpisah jauh di mana Sumatera ada-ada di Gunung Kidul Gunung Kidul ada hutan wanagama jadi agreement dengan siapa hutan itu memang dipunyainya ataupun ya kan ada agreement dengan Nyiroro kalau yang di dekat pantai selatan itu agreementnya sama fakultas geografi oh samudera jadi ada lab geospasial di sana geospasial jadi geografi itu fakultasnya sendiri juga oke 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 nah ini restoratnya restoratnya oh merah merah ini seni bina apa Jawa apanya kelihatan seperti ini gedungnya seperti itu ataupun dicampur-campur Tiongkoknya sikit Jawanya sikit ada Jawa ada Belanda oke campur lagi Belanda lagi apa lagi mari sibuk lagi disini jadi ada apa di dalam di dalam ruang-ruang ruang-ruang mengisi oksigen disini enggak ada kantor siapa rektorat rektorat oke oke kantor rektor wakil rektor boleh dipanggil siapa kita siapa kita siapa kita siapa kita rektoratnya ibu ibu berkhima di dalam ini rektoratnya oh baru ada acara ya ada acara jadi pengukuhan pengukuhan guru besar profesor disini oke dipusing itu itu sebagian dari fakultas tadi enggak itu yang ini ya ini ini gedung satpam pusat yang tadi ada satan bawah dan mereka punya kantor sendiri disini ini pengelolaannya disini satpam disana apa namanya penjaga pak gad pak gad punit keselamatan pak gad sedang enggak hujan tapi panas lalu takut cair eh oke ini ada tulisannya tuh ini apa nih katlia ada baunya ya dibayangi sahaja kembosa jeruk tetapi dipegang anggrek bukti anggrek adalah epifit epifit yang menumpang tetapi tidak merosakkan pus hanya perlukan sokongan dan juga kasih sayang kasih sayang perawatan pas bersih ada event apa mau kalau next nanti nanti harus baliknya ke sini mbak tika ya anggap apa-apa jalan saja boleh putar kembali ke ini ada keberampilan dengan lembah 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 UGM oh mau kelembah juga oke boleh kesana ke perpus dulu terus sekalian balik sekalian oke oke iya karena itu mas salim beritahu ada gembah oh salim salim di di UPM ada juga pohon ini pohon apa penaga lilin ironwood kayu besi kayu besi seperti di UPM daunnya begini dulu kemudian baru hijau jadi banyak atau enggak student internasional di UGM banyak 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 kalau di banyak cuma karena sekarang baru libur semester ya di pertandingan juga ada hampir di semua fakultas pasti ada masih internasionalnya kebanyakan dari mana Jepang Jepang hai hai Jepang Korea uh Korea Malaysia nggak ada Malaysia dapat saya nanti saya daftar jadi siswa nanti boleh jadi classmate jadi classmate terus ini apa ini fakultas ilmu sosiologi politik oh political science ya oke visipol kita nyebutnya visipol fakultas sosial nampak seperti penjara mana itu gedung yang judulnya itu kan masa penjara penjara putih penjara putih visipol yang sebelah kanan perpustakaan universitas perpustakaan kelihatan seperti baru juga ataupun di perelokan udah lama gedungnya ke macam mata oh iya nampak ini juga sejuk di sini sejuk ya tak lah sejuk sejuk ke kurang masalah kurang rasa kurang masalah tenang aman enggak seri serabut serabut ya maka terus jalan sampai di hujung mana kemudian oh sudah jauh balik terus visipol visipol politik politik visi itu sosiologi fakultas ilmu sosial ilmu sosial 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 ilmu sosial fakultas ilmu sosial terus perpustakaannya kita belok kanan aja oke kat sini di upm sana itu perpustakaannya sudah enggak dipergi pergi sudah tidak apa tidak dipergi tidak dipergi tidak tidak dikunjungi kenapa gitu anak-anaknya udah gak textbook ya atau gimana itu pun benar karena tinggi tangganya tinggi oh tangga ya kok sudah sudah sampai setengah nyawa sudah hilang begini sudah masa sudah tiba kan oh ya gak ada ini ya lift ya tak di kena naik tangga karena benar-benar butuh buku ilmunya oh ya benar usahanya hilang paru-paru sebelah pun gak apa-apa untuk umum juga bisa ya boleh tempat paling sejuk S di UPM adalah perpustakaan dingin super super kayaknya seperti mahu menyimpan daging beef steak di situ frozen wagyu asil asilnya lewat sini kan ekor leperi sejuk gila kan masih nak mati sepi pada libur jadi liburannya sampai bila sampai Februari awal Februari masuk dari Desember jadi selama dua bulan satu bulan akhir Desember sampai akhir Januari toilet bisa gak nak bagi toilet sebentar boleh sekejap siswanya sumber pendapatan benar iya benar saya gak boleh di situ kalau belajar di sini kok mahal banget S3 S1 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 ya segitu harga segitu ini adalah harga lokal banyak kalau internasional sebab di Borbodor hari itu kami pergi tapi gak jadi masuk karena mahal sangat 4 juta 400 ribu 400 ribu 400 ribu tapi itu aja udah gak boleh naikkan ya gak boleh naik di candinya kan cuma di sekitar termasuk naik naik batunya ya naik batunya jangan dibawa balik sudah satu kepala 400 ribu wah lumayan banget jadi cancel bagi Merapi lah matur ya naik jeep naik jeep naik jeep pusing di tempat terkeluar buah pinggang diambil balik oke kemana kiri kanan kiri kiri aja apa ya kenapa mau diterus apa kanan betika jalan jauh gak apa-apa kaki masih melekat kalau kaki sudah lepas mana-mana tinggal balik tinggal putar kembali kaki biasanya ada tapi kita belum ketemu ya gak apa-apa jadi kita bisa keliling satu unit ini senaman olahraga senaman senaman tuh berarti ini mbak kalau senaman tuh kita ridho tidak ada iya kan tani iya 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 senaman itu tanpa paksaan iya itu tapi kalau olahraga kalau kita senam tuh olahraga itu mungkin terpaksa karena karena dibayar ruangnya karena disuruh pemerintah jadi di pertanian japan pagi senam oh senam bagaimana senam apa tai chi yang mau ikut iya yang lemak berlebihan itu maju terus yang sekitar sini bagian sini itu juga UGM semua di sebarang sana di sebarang sana juga itu apa hospital nah ini LC juga learning center yang tadi saya bilang ada dentistry kok besar banget ini farmasi dulu ini farmasi ya ubatnya dulu baru dihantar ke dokter farmasi dulu terus yang sana nanti yang dentistry jadi jadi paling tadi lurusannya rektorat tadi kan ada gedung ya itu geografi sama biologi dan matematika IPA IPA sains ya terus ya ini nanti farmasi terus sananya lagi itu ada teknik teknik itu luasnya bisa paling luas lah paling gede banget gedung-gedung ini ada basement atau enggak beberapa punya basement tapi aturan terbaru dia mudah enggak boleh buat basement apa di sini yang ada basement itu di visipol tadi visipol tadi geografi apa istimewa kenapa dia boleh dulu belum kerana di politik boleh boleh bicara boleh lebih kurang udah lama boleh dikorek kemudian terus ini gelanggang mahasiswa gelanggang gelanggang mahasiswa untuk buat UKM UKM apa ya namanya ekstra kulikular organisasi kurikulis aktiviti wakil dia panggil Koko itu dikira olahraga karena dipaksa oleh olahraga ini baru di renos jadi gedung baru LPPT lab penutihan penelitian penelitian dan pengujian pengujian terpadu LPPT oh iya itu kan bisa buat nikahan kan oh jadi gedung nikah bisa untuk graduation bisa konser bisa movie sinetron bisa nonton bareng ada enggak pernah datang perfeleman disini belum membuat pembuatan di ambil sinnya disini belum tapi di sebelah situ ada gedung lama itu harusnya punya UGM juga sih dulu jaman dulu rencananya mau dibuat kayak mall akhirnya tidak dapat persetujuan karena kan ini area kampus kenapa mau ada mall karena mau berlibur nah itu jadinya gedungnya setengah jadi terus buat shooting film horror apa gitu udah pernah disitu jadi gedung gak jadi dibuat scene horror oke itu bagus bagus ya efficient nah itu tuh yang warnanya tembuknya kelihatan ya warna apa pitch pitch itu gedung itu jadi sekarang menjadi yaudah gak dipakai terpakai jadi terbiar terbiar horonya masih tinggal kurang apa itu apa ekonomi dan bisnis yang tinggi ini namanya gedung kata gak boleh tinggi nanti merapi gak nampak itu merapi masih nampak masih nampak nampak kita gak nampak itu Pertamina Tower berapa simba itu yang teknik itu masih bisa 8 8 8 lantai 1 lantai 50 meter ini gak salah baru 5 ini sana aja ya sini ini grh h grah 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 sabah ramana pramana oh susah sebut kiranya gsp 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 jadi selalunya digunakan untuk kegiatan semacam apa yang disini di lapangan ini ekspo ekspo kayak apa sih UKM terus loongan pekerjaan loongan pekerjaan terus kemarin terakhir itu ada pameran pasar malam pasar malam sini pasar kangen namanya pasar kangen kalau pasar malam banyak wahana kalau ini jajanan tradisional yang jadul jadul jajanan tradisional yang lama-lama bagus enggak ada mal jika ada mal ini semua gak akan laku semua aja biasanya juga dibuat sholat sholat di sini patut dibuat sholat istiqaq itu minta hujan sudah semalam sudah didoakan di lahan pagi hari itu kan sudah di amin ibu-ibunya sepanjang malam ambik siapa minta hujan jadi kenapa dijadikan pakai karena kekurangan lahan parkir untuk mobil kan tidak semua fakultas ada lahan parkir jadi di Ugem itu kebanyakan kantong-kantong parkir tapi kan seringnya penuh jadi mereka biasanya di sini padahal misal kuliahnya masih di ujung sana di di Malaysia itu jika tidak ada parkir akan dinaik di atas batu-batu itu duduk di situ pakai di situ di atas kerb di atas itu di atas batu kerb itu dinaik duduk atas itu masih enggak nganggu jalan ini disini biasanya lebih penuh penuh iya mobil 6jt 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 udah semingguan belum ada ya di Jogja belum ada seminggu ya tiba hari-hari minggu udah bisa Masa Jawa belum kerja Oh masalah pas sama oh dia matang lalu ke Maliboro Hai susah nggak bisa mau mengira bahasa Jawa boleh nanti ngerti nggak kalau kita mau sejauh ya kalau bahasa Jawanya dikit Siti dikit-dikit ya Siti besoknya Siti 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 Oh jauh bener kan dikit-dikit ya Siti kalau banyak Oke 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 uang duit gue sampai d into it tadi duit way okay itu oke hitam sangat fesla Eh ini Baru membuat Fakultas ilmu mudaya dan sastra kalau disini anak-anaknya paling ini apa namanya style-nya paling oke Oh jadi jadi memakai pakaian tradisi sederhana kadang ada yang pakai misal baju jawa gitu-gitu apa namanya baju Korea baju apa gitu disini Hai pasti banyak internasional dalamnya banyak sekali membuat jadi Jawa itu sepertinya ada barat timur dan tengah adakah beda di wilayah ini maksudnya di Jawa Timur itu adakah culture nya seperti ini orang Jawa Timur ini di timur 7 orang Jawa Timur Oke ini geng Roro bedanya apa ya bahasanya juga beda bahasa udah beda jadi kalau Jogja dipanggil Sici ataupun beda arti beda arti dua dipanggil dua kalau masih Jawa di kepulauan Jawa bahasanya aja tapi bisa beda Oke misal Jawa Barat itu bahasa daerahnya bahasa Sunda Sunda ya terus contoh gerah-gerah Sundanya hardang redang 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 susah sebut tukar-tukar-tukar terus kalau Jogja sama Solo itu bahasa Jawanya kebanyaknya halus-halus ada Jawa halus Jawa kasar Oke ya hahaha halus Nah kalau Jawa Timur jauh lebih kasar misal jatuh lebih jatuh ya jatuh kejelepot ini jatuh barang jatuh kalau di kita tiboh bahasa jatuh tiboh 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 itu kasar Jawa kasar kalau halusnya tuh jauh 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 nah kalau di Jawa Timur ceblok ceblok iya Oh oke oke tapi jatuh iya ini jatuh ceblok ya enggak tiga ceblok ceblok bukan telur ceblok ya ceblok ceblok Oh oke oke hehehe telur ceblok bukan bukan telur tiboh boleh boleh telur tiboh apa sih telur jawa jadi masih digunakan bahasa ini ataupun hanya orang lama-lama saja masih 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 kita juga masih jadi karena di mata pelajaran kita dari SD sekolah dasar nanti SMP SMA tuh ada mata pelajaran muatan lokal jadi bahasa daerah yang domestik daerah masing-masing ya oke oke Malaysia nggak ada pelajaran bahasa Malaysia gitu saya mau dicek perasaannya terganggu emosi bergelora gedung kuliah ini namanya tempat ini bu bulak sumur ini di alamat ini bulak sumur ya alamat kita ini bulak sumur jalannya bulak sumur jadi ceritanya dulu tuh disini banyak sumur gitu enggak juga sumur ada sumur-sumur gitu udah ditutup Oh jadi itu tak itu tuh dinas lahan pembahan itu bulak-bulak kayaknya maksudnya hutan kan Mbak hutan yang ada sumurnya Oh gitu masih ada lanjut lanjut ini kantin saiko jadi jika mahu merasai saiko silah ke sini bisa nggak bisa nggak tanya ah 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 basah-basah terus nah eh sisi kurang wish oke terima kasih Hai hantin Hai adakah di dalam makannya itu diletak ubat untuk melihat reaksi pengunjung kemudian dicatatkan hehehe melompat semakin tinggi sepertinya nggak eh kita belum pernah sini ya Mbak yang belum belum pernah hai 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 oke hai 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 tanaman ini sama seperti di Malaysia pohon-pohon ini yang ini sama kebanyakannya sama ini ada juga dipersekan botol brush Hai podokarpus Oh ini asokatri waduh dilenggeleng Mbak nah ini keaknya musuh ini bersama musuh Jawa kita Oh Oh ingat-ingatkan beritahu mau makan apa dikata apa kita dibilang mbak inget kan tadi bapak bilang ini ya nama pohonnya ya ya kita ngobrol mbak inget-inget nanti ada ulangan kuis saya selalu buat-buat aktivitas seperti itu interaktif saja suka-suka tinggal orang jerit-jerit semua jadi kompetitif kalau hari Minggu pagi disini ada namanya Sunday morning Sunday morning jadi pasar dadakan di sekitar jalan itu dulu di dalam kompleks UGM tapi terus digeser karena kan kompleks kampus ya terus akhirnya di sepanjang jalan itu kalau nanti sebelah kanan itu itu udah masjid kampus tuh udah pasti pernah situ ya belum pernah lalu lalu lewati Oh itu kita ke sini aja ke mana sini ke lembah ini tanaman apa ini namanya janda kaya nyusendra nama latinnya ada dua ada merah ada putih ya dia ada janda kaya janda merana ada ada janda merana weeping willow itu janda merana Oh ya di panggil apa disini mesendra janda kaya ada lagi satu janda berhias merah putih kaya merah itu janda berhias kemudian janda merana kemudian janda merana itu willow willow weeping willow ini ada juga nih ini ada tapi di di Malaysia berbunga unggu apa tupai mana banyak disini tupai ketinggalan tupai ah tuh oh itu janda berhias tidak yang Hai lembah hari kantong parkir adalah tempat-tempat Nah disitu lembahnya di bawah situ boleh masuk boleh Taman Kearifan jadi duduk lama-lama supaya lebih pintar supaya lebih ya benar-benar Taman Kearifan supi-supi apa itu kuniat aman ya wisma-wisma buat mahasiswa dosen amat duduk di sini ada ada lima resident kalau nggak sana ini Maksudnya gambar-gambarnya aja Kolej kediaman Residential College jadi masuk ke sini ke bawah bawah di sini emang banyak tanaman janda janda kaya nama boleh diberi apapun cowok desperate punya apa tadi itu dilewati cowok desperate cowok psycho tapi emang bener-bener itu kan janda kaya betul boleh Google janda kaya coba lihat apa-apa keputusan Googlenya janda kaya kita mau kanan dulu atau kiri dulu ya Mbak kanan dulu rumah ada itu apa rumah adat rumah khas daerah Oh cultural home kalau Malaysia kayak apa ya rumah panggung rumah kalau Malaysia apa kalau sini kayak juglo limasan oh limasan itu tau enggak ada rumah rumah mampu milik betul kan nobody cares just stay at home we can afford rumah mampu milik aku minta tau kita ada ke rumah cat oh macam ada kat Melaka je negeri lain iya benar ada keselangor oh tapi still diambil daripada indun itu bukannya asli tempat tu mana ada kan maybe dekat kelancang atau ganu lah kot dia ada sendi benda di sini oh ya oh spider lili ini ini daunnya itu di Malaysia di kampung-kampung di gunakan untuk makan bukan sudah jelepot jelepot patah dibalut itu mempercepatkan biar sembuh oh gitu tulangnya yang patah tulangnya rawannya balling jari jarinya dibalut supaya cepat cepat sembuh hmm hatinya patah hati makan CORNMN kemudian kejepot ke dari situ aisse Мих terminat nah ini sungainya dari yang tadi ya 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 saya ingat tadi ada nama sungai sungai OGM terus ini yang ini gelanggang olahraga jadi ada pusat gym juga kecil disini untuk tenis indoor lapak abad mingkang indoor tenis outdoor disebelahnya itu ada budak mancing iya anak-anak kampung sekitar nggak apa-apa boleh jadi ini sebagi taman kearifan itu sebagainya sudah rasa pintar sudah rasa bijak ini masjidnya tuh kelihatan tinggi banget menaranya ada apa-apa dalam itu belum pernah naik belum pernah naik masuk terowongan gak mati kah tau masuk aja masuk aja kalau takut lari kembali kok tersesat panggil grab saja siap-siap jadi ini biasanya buat ini sih jogging oh ini lampu lah malam-malam kalau malam hidup boleh dipasang sekarang jadi aman berjalan malam disini ini masih jauh lagi sampe sana ini masih jauh lagi sampe sana ini masih jauh lagi sampe sana sejap mari buang sekejap nampak lah jump jump alright pada UGM dia itu siswanya kecil banget jadi patah kembali kesana aja ini masih panjang soalnya kayak gini semua sampai kemana sampe lampu merah lampu merah lampu merah lampu merah lampu merah tapi kalau pergi itu dipasang serong oh red redistrict lampu lampu merah traffic light iya masuknya ini kantor ini tadi itu kantor bagi untuk apa olahraga olahraga tadi jadi masing-masing fakultas sudah ada jadwal disini kalau misal kalau pertanyaan itu setiap Jumat dari jam 2 sampai jam 4 eh jam 6 ya iya sorry sering kesini atau bulu tangkis apa itu badminton badminton ini wah jadi dipukul rekennya pergi sekali bener bukan bolanya juga saja rekennya terbang sekali kalau begitu kena angin kalau kalau disini gak apa tapi ke UGM baru pernah mainnya iya harus pernah sebelum ini tapi di udara ini ke bawah lewat aja dari Bali di Indonesia udah kemana aja di Jakarta di luar pulau Jawa pulau Jawa di Bali sebenarnya tapi sebentar aja kalau mau ke Bali pun lagi sekali mau ke kebun raya oh ke punya ya gak maulah banyak sangat orang putih tapi bapaknya di pihak itu beritahu padi di Bali itu lebih berhasil tinggi karena sistem pengairannya itu bagus di ubud kalau disini tuh kayaknya masih ini deh ini kan bergantung kepada hujannya lagi di sana itu ada takungannya jadi airnya sentiasa ada mengalir dari atas ke bawah karena sistemnya teres melimpah kurun turun-turun turun-turun berarti simpanannya di atas kalau disini kadang harus giliran airnya aja air untuk yang di alir yang di sawahnya itu jadi per kalau disini kan namanya apa ya desa ya desa kelurahan itu ada jatah misal tiap hari selasa tiap hari rabu hari-hari yang gak dapat kekeringan desa yang lain hari gak dapat itu disolat hujankan ada bukit 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 batu dua mana batunya itu di atas apa batu boleh naik boleh terak basah bukit batu dua ada muter bukit batu kenapa batunya dua kenapa kenapa enggak tiga jadi batu tiga atau ini kubur enggak kuburan bukan kayaknya ini ada tulisannya deh oh enggak ada ya enggak ini harusnya batu tiga ya berarti ya tulisan apa itu simen enggak jadi semen enggak jadi tadi batunya oh ini mari wifi dimana elok di belakangnya tengok nampak batunya batunya atau saya turun sikit yang lain itu kekal situ ok 3 2 1 go jom 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 aduh sudah tua naik macam itu pun nak teker luar jantung ini kayaknya udah 500 kalori terbakar ya 500 atau 5.000 kesana nanti ada danau eh danau apa sih danau toba danau toba apa ya ini namanya itu kan danau danau bijak pesanggerahan bukit oh iya ada bukit ya ada bukit sih ini 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 Pak Adam sudah sampai Malaysia ya sudah semalam lagi apa samanya 2 jam setengah direct ya dari Jogja Jogja ke KL nah esok hari akhir lah kami disini hari akhir hari akhir pagi sabtu itu sudah kena pulang oh pulangnya sabtu pagi pesawatnya jam 7 besok esok katanya Pak Eka mau datang jumpa di homestay oh mau homestay karena patutnya jumpa hari ini tapi dia tak available kemudian jam 1 ibu yang di pihak itu mahu datang buami 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 ya mungkin itu namanya lupa buami ini apanya itu sama aja sih buat sungainya ini kan lewatin sekian dari sana dari air danau itu kering ya kalau gak musim hujan gak ada airnya ini hanya ditampung sampai danau dahulu ada orang-orang dahulu bijak-bijak dibuatkan struktur seperti ini kerana ada sebabnya untuk mengekalkan kelembapan lahan pertanian di sekitar kerana ini kan lebih bawah kerana airnya akan naik kemudian akan menyejuk dan membasahi di sekitar ini mungkin ada fungsinya yang abang gak tahu sudah sudah boleh di arwahkan ini tibanya waktu pemakaman ini tadi nak buka macam luar kepala ini sudah selepot boleh guna penguatan sekalang payung jelpo payung tiboh ini disini sudah berapa lama mbak di UPM UGM 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 udah lama banget saya kuliah S1 UGM S2 UGM karena rumahnya disini mudah kan jadi enggak mau enggak mau kemana-mana ke Universitas Terisakti luar negeri mungkin ya tapi kalau dalam UGM udah cukup danau danau tinggi air ya karena hujan akibat solat akibat solat doa mustajab danau bijak hujan semalam doanya di lahan hujan di sini dermaga apu this is perfect for the engineering student civil untuk belajar all this concept water catchment area konsep macam kat tempat Adam ada kunci air kan water water lock tu benda kat sini maksudnya kau tak payah pergi keluar daripada universiti kat dalam universiti boleh belajar apa yang dimangga sangat kipur hijau masalahnya ini lagi hijau itulah itulah gajah madanya gajah madanya itu mengisi air ke dalam danau sehingga penuh penuh enggak boleh pergi keluarnya teras ini mbak jadi kemana naik ke atas ini oke tapi kita coba dulu ya saya saya kita belum pernah pernah oh oke tuernya pun iya balik ini apa sangkar burung ini kupu 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 coba kita lihat sejumur kita sejumur kita Oh 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 Bisa dimasuk? Lawat depan harusnya bisa Kan bener kan Dibuka nggak ya? Taman Apa ini? Taman Kupu-kupu Adakah yang ini milik Fakultas Pertanyaan? Karena di Malaysia itu Jika ini miliknya Fakultas Ya, karena belajar entomologi Serangga Nggak ada ya Mbak Yang milik pertanyaan gitu ya Mbak, bisa masuk nggak sih? Bisa masuk nggak? Kunci ya? Oh iya Seperti sudah terbiar Terbiar Patut dibuat kan Booking.com ini Dibuki.com kan Diperbaiki AirBnB Terus sini Oh ya, Gamla Center Jadi pusat pengolahan Air minumnya Gajah Mada Jadi kan kalau tiap fakultas Ada yang bisa ambil air minum gitu ya Nah itu airnya dari sini Ditelola sendiri Dirawat sendiri Airnya Dari Hujan Hujan malam Jumaat Kliwon Bayar lebih pak Air malam Jumaat Kliwon ini Air Sakti Air Sakti Air Sakti Dia ada Perusaha air Untuk Fakulti sendiri Engkau Itu pun tak nak buka Ini apa nih? Greenhouse Yang punya pertanian tadi Kan tadi di gedung ini Gedung Agil C Agil C Agil C Agil C Agil Dibasangnya Iya Didepannya Auriat Greenhouse Boleh masuk ke sini Boleh Lewat depan Lewat depan Dari oh pintu rahsia assembly point titik kumpul padahal aku asal nyoba taunya gak di kunci nah ini tempat yang kemarin ada padi itu yang padi yang diambil tuh yang sepres itu disini mau masuk hati hati termasuk ke dalam ini miliknya siapa dosen dosen dan mahasiswa disini siapa aja bisa ini milik departemen ya ini mikro mikro jadi disini dibuat mixing media ini tanam tanamannya seterus itu ini digunakan media apa nih kurang tahu mahasiswa mungkin baru nyiapin sepertinya debu volcano kelabu kan atau karena kering karena kering karena kering ini tanam dia tanam masas oke oke panjut coba tutupin coba tutupin ya mbak pohon apa ini alpukat alpukat avocado avocado tapi ini belum pernah berbuah sepertinya kalau yang klengeng udah sering banget yang tadi mungkin kekurangan si otonya karena dekat rapet-rapet ya enggak perlu pasang kipas pasang kipas pasang kipas pengudaraan yang baik itu melon yang kecil-kecil oh oke oke nampak-nampak mau coba naik enggak dari mana dari gedung ini boleh boleh lengkeng sudah berbuah manis 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 kayak klengeng biasanya gitu ciku sudah juga berbuah ciku panggil panggil saw saw oh dimasa bagi ciku 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 ataupun panggilan nama latihnya manil kara zapota pilingiling di spanyol itu semua dipanggil sapote mungkin dari bahasa letih itu zapota manil kara sapota manil kara kaya bahasa india ya manil kara manil kara zapota lewat 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 ini aja jadi disini pakai buah sawo ada sawo sawo ya namanya sawo sawo ada sawo blue through sawo kecik kecik masuk kecik tuh kalau blue through sawo yang bulet yang hijau halus itu enggak hijau enggak ada lagi ada lagi oh dia ada banyak variti ciku interesting interesting karena saya ada juga buat pohon ini di rumah tapi ditanam di dalam potnya saja sudah sudah berbuah manis banget jika makan rasa macam renjatan kuncinya tuh ada dimana ya mbak gak cik kunci oh nyantel ya ini kena ku tutup jadi siapa disini gak ada itu atau saya saja nampak ini dulu ini dulu gedung buat kuliah oh gedung tapi karena ini kan dua satu lantai ya yang ini belum jadikan jadinya mau dirobohkan karena gak boleh yang aku bilang minimal tiga lantai itu mau dibangun lagi mau dibangun lagi lebih tinggi ke lantai lapan satu lantai lima kilometer yang mana yang dikunci rooftop fan banjir banjir jadi masih ada penelitian di atas ini oh ini gak penelitian memang ditanam untuk showcase showcase sebenarnya mau ditunjuk kepada burung-burung eh buat apa aduh melon oh kecil iya yang kecil tapi kita belum pernah makan dia dia akan jadi sebesar mana paling gede segini ini yaudah jambu melon jambu yang kecil ini gak tau sih enak apa enggak itu agak besar enggak besar tapi gak segede melon biasanya pasti gak ada ini ya kan kalau melon kan luarnya ada ya ini enggak sih apa itu jalur-jalur tetapi family-nya masih sama family-nya apa cucur bit cucur enggak kukur bit cucur mau dibuat cucur cucur ya kukur bit nah ini panggudu ini kayaknya ya jadi ini ada dijual di pasaran ada enggak tidak dikomersilkan jadi banyak-banyak ini dibuat dimakan dimakan oleh dekan enggak di jual di pasaran enggak di nampak di luar di mana ini 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 belum lama sih nanam ini kayaknya baru tahun ini ambil ya sebelum sebenarnya itu kita biasanya tahun ini baru 20 hari baru 22 hari tahun lalu ini ini melon purut melon purut jadi kenapa ditanamkan varitas ini biasanya ide-nya pak dekan sih betul dihantar ke dekat sebenarnya anggur itu juga terus kelengkeng-kelengkeng lengkeng alpukat yang belum berbuah itu jadi sebenarnya kantor pak dekan itu adalah super indomaret fresh kenapa turun naik turun naik geretnya kenapa odor odor melon bener oke oke that's good kalau disana tanam-tanam gini juga gak tanam tapi mati tidak lupa siram lupa cukar nutrisi air ini kalau ini memang ada petugas yang oh ada petugasnya yang urusin supir pak dekan bukan supir pak dek ada ada oh batunya ini dirasmikan dirasmikan screen house apa itu ditulis baru lagi 21 screen house learning center screen house maksudnya ini bunyi macam breathing for screening masih padakan yang sama atau beda sebelum yang sekarang ini sudah kemana sudah di rumah sudah di rumah pensiun hati-hati hati-hati oke jadi kita akhiri ya untuk perhari ini sabar ketika disini di tengah ini nampak hijau cahayanya ini belum pernah tumbuh buahnya kalau yang tadi depan sana itu tadi depan yang asap ya udah semua karena ini kurang dijaga dijaga juga sih cuma enggak tahu kiranya kurang apa ya Pak kurang perhatian keren kurangnya di depan itu orangnya lalu-lalang jadi perlu di ya enggak tahu jika ada tadi sebenarnya ada dulu pernah nampak tadi itu tumbuhannya itu berhampiran magnusia sebenarnya pertumbuhannya itu lebih pantas laju kerana orang ini lalu-lalang ini hambusan CO2 nya banyak sekali di sininya enggak ada orang ya jadi satu sepuluh saat satu orang CO2 nya 2000 nah nah kemudian dikejar lagi teman di belakang CO2 nya 4000-4000 nah disini kan sunyi saja sepi siapa mau kejar putar dulu lah jadi kita sudahi tour hari ini ada ucapan ini mbak ini tak tahu nama lagi kerana dikutip kemudian timba izah timba tika tika ini dengan ini dengan adalah ibu-ibu dipanggil saya ini apa masker datuk ke apa bro 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 ya 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 jadi ibu-ibu di pihaknya kalau dia panggil apa jadi siapa ibu-ibunya sis oh sis go sis go sis sis ijah alright oke dah nak balik dah 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 jom-jom dah dah jom-jom ini dah ada gedung di permulaan tadi ya cukup satu putaran ini seperti ceri barba dos ini punya kita namanya namanya bucidah bucidah kan ya apa sih mbak ada jenis bucidah 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 bu 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 c i d a oh bucidah 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 mahu naik dulu ya ya ok nak mahu naik naik dulu aa nanti jalan tak tolong lagi pergi ke mana pun dah hahaha tour di lah di lah sudah di tour mungkin tour di kehutanan lahan aa itu apa tamannya yang roro oh yang hutan tadi ya yang hutan wanagama ya ya aa alright ok see you later bye bye